Halo cofriend, disini ada soal untuk menyatakan sin 4 alpha dengan sin 2 alpha dan cos 2 alpha. Kita jawab ya. Kita ketahui bahwa terdapat identitas trigonometri untuk sin 2 alpha sama dengan 2 sin alpha dikalikan cos alpha. Maka, untuk sin 4 alpha dapat kita nyatakan dengan 2 kali sin 2 alpha cos 2 alpha. Kemudian yang B, kita menyatakan cos 4 alpha dengan sin 2 alpha dan cos 2 alpha. Kita ketahui bahwa dalam identitas trigonometri terdapat cos 2 alpha sama dengan cos 2 alpha dikurangi sin 2 alpha. Maka, cos 4 alpha dapat dinyatakan dengan cos 2 alpha dikurangi dengan sin 2 alpha. Demikian, sampai jumpa di soal selanjutnya.